Menghentikan obat anestesi lokal ke bagian saraf-saraf pada daerah tulang belakang Tindakan penggisan spinol itu sendiri bisa dilakukan dengan posisi duduk Atau berbaring miring ke kanan atau ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dilakukan tindakan operasi akan dilakukan tindakan pembiusan terlebih dahulu Bisa dilakukan pembiusan secara umum atau general anestesi Atau bisa dilakukan pembiusan secara spinal atau regional anestesi Ini tergantung dari operasi yang dilakukan Bersama saya Dati Pebriani, perawat kamar bedah Kali ini saya akan membahas mengenai pembiusan secara spinal atau regional anestesi Pembiusan spinal ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan pembiusan setengah badan Dan lebih dikenal sering dilakukan untuk persalinan pada tindakan seksio-sesarea Padahal pembiusan secara spinal ini Tidak hanya dapat dilakukan pada operasi sesar saja Tapi bisa dilakukan operasi yang dilakukan pada bagian pusat ke bawah ekstremitas bawah Jadi pembiusan spinal ini pada operasi hernia, appendix, dan lain sebagainya Pembiusan spinal itu sendiri dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal Ke bagian syaraf-syaraf pada daerah tulang belakang yang sudah ditentukan Biasanya ada di bagian daerah lumbang Jadi obat anestesinya akan disuntikkan langsung ke bagian syaraf di daerah lumbang Di mana syaraf-syaraf tersebut mensarapi dari bagian perut hingga ke kaki Jadi semua operasi yang dilakukan dari pusat ke bawah ke bagian ekstremitas Dapat dilakukan pembiusan secara spinal Seperti yang sudah saya katakan tadi Seperti operasi hernia, appendix, atau buka pen pada daerah paha Ini bisa dilakukan secara spinal Pembiusan spinal ini akan dilakukan oleh dokter spesialis anestesi Untuk tindakan pembiusan spinal itu sendiri Bisa dilakukan dengan posisi duduk Atau berbaring miring ke kanan atau ke kiri Dengan posisi kedua kaki ditekuk ke arah perut Dan kepala ditekuk ke arah dada Seperti posisi udang Kemudian bagian yang akan disuntik Akan dilakukan desinfeksi Menggunakan desinfektan terlebih dahulu Baru dilakukan penyuntikan dengan jarum khusus Untuk pembiusan secara spinal Jarumnya ini juga ukurannya bervariasi Dari dalam jarumnya inilah nanti obat akan dimasukkan Dengan indikator bahwa cairan LCS Atau cairan cerebro spinalisnya itu keluar dari dalam jarum tersebut Setelah obat dimasukkan Maka jarum akan dibuka kembali Kemudian setelah dilakukan pembiusan Posisi pasien akan diposisikan ke posisi sebelumnya Yaitu terlentang atau diposisikan sesuai dengan tindakan operasi yang akan dilakukan Kemudian setelah obat bius tersebut sudah mulai bekerja Maka pasien akan merasakan gejala kesemutan Dan juga terasa hangat pada daerah kaki Dan ini sangat wajar sekali Dan berarti obat bius yang dimasukkan sudah mulai bekerja Nanti kesemutannya akan mulai hilang Dan akan timbul rasa kebas Dan kedua kaki tidak bisa digerakkan Ataupun diangkat Dan kaki akan terasa semakin berat Dan untuk menilai apakah obat bekerja maksimal Dokter anestesi biasanya akan melakukan tes sensitivitas terhadap rasa nyeri pada daerah perut Dan menganjurkan pasien untuk mengangkat kakinya Jika rasa nyeri sudah tidak dirasakan lagi Dan pasien sudah tidak bisa mengangkat kakinya lagi Berarti obat sudah bekerja secara maksimal Walaupun rasa sakit tidak dirasakan oleh pasien Tetapi rasa seperti setuhan atau ditarik, dipegang Masih bisa dirasakan dan itu sangat wajar Setiap pembiusan baik itu pembiusan spinal Ataupun pembiusan secara umum tentu memiliki efek sampingnya Pada pembiusan secara spinal Biasanya pasien akan mengalami hipotensi Atau penurunan tekanan darah Dan juga bisa mengalami hipotermi Atau penurunan suhu tubuh Yang mengakibatkan pasien merasa keninginan sampai dengan menggigil Dan terkadang sebagian pasien juga akan merasakan mual sampai dengan muntah Namun tidak semua pasien bisa merasakan gejala efek samping dari pembiusan spinal ini Ada yang tidak merasakan efek sampingnya sama sekali Jika kamu merasakan efek sampingnya Kamu tidak perlu khawatir Nanti dokter anestesi akan mengatasinya dengan pemberian obat-obatan Untuk mengatasi gejala yang dirasakan Pembiusan spinal ini sangat aman sekali Terutama pada operasi sesar Karena kamu tetap dalam keadaan sadar Kamu bisa berkonsultasi dengan dokter Bisa berbicara dengan dokter Dan juga bisa mengobrol dengan petugas yang ada di kamar operasi tersebut Pada saat pembedahan berlangsung Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Jangan lupa like, komen, dan di subscribe Dukung channel saya ini agar lebih berkembang Jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!